Halo selamat malam ya untuk rakan-rakan dimanapun Anda berada Oke malam ini kita ada motor Honda Beat Street Ini ordernya lo makan geringan dulu Nah ini untuk posisi TKP kendaraannya Ini motor Honda Beat Injeksi Stutter Halus Beat Street Generasi plus minus 2018an ya Nah untuk titik lemahnya daripada motor Honda Beat Stutter Halus yang masih generasi dari streetnya awal sampai streetnya akhir di bawah tahun 2020 dan Beat Injeksi Stutter Halus generasinya 2015-2019 semua punya titik lemah terutama yang akan kita bahas di sini yakni di bagian kabel sistem yang ada di bagian komponen pop filter udara di generasinya Beat Injeksi awal nih ya dari Beat Pop ke atas sampai 2019 di atas tahun 2019 sudah di cover lebih safety lagi bahkan untuk engine nya sudah dikasih pendingin daripada atom memang semua punya titik lemah terutama di sini rata-rata hantaman dia pasti ada treble di bagian sensor CKP ya sensor CKP crank shape position sensor yang sensor tersebut tugasnya banyak itu karena untuk motor dia enggak punya dinamo stutter gole on on di dinamo nya enggak ada dia sudah dikontrol semuanya di ECN engine control modul lagi sensor CKP nya kayak gini ini sudah swat konslet kalau dibiarkan ini akan mengalami titik matinya di bagian program ecu nya ya kontrol unitnya pasti dia akan swat konslet terbanyak kejadian penyebab ecu mati selain daripada faktor yang lain itu rata-rata shot di bagian sensor CKP nya oke biasanya kabel-kabel tersebut nyentuh di bagian dindingnya sini alhasil terjadi kedipan 52 CKP gagal sistem kerja starter terjadi merebet sawan air kejelekan mati ya kabel-kabel keropos ini loh jadi harus kita ambil posisi analisisnya sobek di bagian sini sampai ujung kira-kira dua jengkal ke sana dan kadang-kadang yang membuat kabel-kabel tersebut diputus pop filter lingirannya ya oke oke gitu saja kawan informasi yang bisa akan berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk mengecekkan jalur perkabelan daripada Honda bit injeksi starter halus kisaran 2015-2015 karena yang 2020 sekarang sudah di cover lebih safety ya khususnya di bagian jaringan sensor CKP jika disini mengalami masalah banyak treble yang terjadi gagal pengapian gagal starter bahkan bisa membuat HGM mati gitu saja saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di segmen video berikutnya dan bye bye selamat menikmati